Welcome to our channel Dalam sejarah penjelajahan dunia, nama James Cook sangatlah populer berkait kemampuannya sebagai ahli navigasi dan tentu saja ia merupakan seorang penjelajah yang andal Sepanjang usianya, ia telah melakukan 3 kali perjalanan bersejarah di mana salah satunya adalah menemukan kepulauan Hawaii Selama petualangannya di lautan, kehidupannya dipenuhi kisah-kisah yang sangat luar biasa sekaligus tragis Nah, seperti apa sepak terjang James Cook? Benarkah ia yang membuka jalan penaklukan Inggris ke seluruh dunia? Biar tidak penasaran, simaklah ulasan berikut ini Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video rekatif lainnya dari Data Fakta Relawan Angkatan Laut Inggris James Cook lahir pada 27 Oktober 1728 di Merton Yorkshire, Inggris Cook adalah anak kedua dari delapan bersaudara Melansir laman Britannica.com, ayahnya adalah seorang burutani asal Skotlandia Pada tahun 1736, Cook ikut dengan keluarganya yang pindah ke Great Eighton Di sana, ia mulai bersekolah dengan dibiayai oleh majikan ayahnya Ia juga turut membantu sang ayah bekerja di tempat tersebut Singkat cerita, pada 1746 saat berusia 18 tahun Cook bekerja pada seorang pemilik kapal terkenal, John Walker Whitby Ketertarikan Cook pada dunia pelayaran dimulai saat ia pindah ke kampung nelayan 2 tahun sebelumnya dan hidup di sana Sebagai bagian dari pekerjaannya, Cook juga mempelajari aljabar, geometri, trigonometri, ilmu navigasi, hingga astronomi Berbekal pengalaman yang magang di Whitby, Cook mendaftar menjadi relawan untuk Angkatan Laut Inggris di usia 29 tahun Saat bergabung dengan Angkatan Laut Kerajaan Inggris, Cook ikut mengalami masa perang 7 tahun antara Inggris dan Perancis Cook pertama kali terkenal sebagai seorang kartografer saat terlibat dalam perang 7 tahun Saat itu, grafik terperincinya tentang sungai St. Lawrence membantu Inggris melakukan serangan mendadak terhadap Quebec yang dikuasai Perancis Mengutip laporan identimes.com, pada awal tahun 1760, ia diberi kapal dan ditugaskan memetakan laut Newfoundland di lepas pantai Kanada Peta yang ia hasilkan begitu akurat sehingga masih digunakan sampai abad ke-20 Keahlian Cook dalam memetakan laut menjadi sangat penting dalam penjelajahan Dan akhirnya, ia berhasil dalam komando pelayaran keliling dunia pertamanya James Cook bisa dipercaya untuk bernavigasi di wilayah yang belum dipetakan dan dapat membawa pulang peta akurat dari tanah yang ia temukan Memulai Ekspedisi Keahliannya dalam bernavigasi, membuat Cook akhirnya dipercaya untuk memimpin misi ekspedisi ilmiah pertamanya ke samudera Pasifik pada tahun 1768 Seperti yang dilansir dari laman kompas.com dengan kapal HMB Endeavour yang dipimpinnya Cook telah memetakan garis pantai Selandia Baru dan Great Barrier Reef di Australia pada tahun 1770 Cook kembali mendapatkan misi ekspedisi kedua pada tahun 1772 Untuk menentukan daratan luas di selatan Katolistiwa yang disebut Terra Australis Ekspedisi kedua itu dilangsungkan selama 3 tahun Dan hasil dari penjelajahan kedua ini, Cook mampu memetakan wilayah Tonga dan Pulau Pasca selama musim dingin Di ekspedisi ini juga membawa Cook menemukan Kalidunia Baru di Pasifik, Kepulauan Sandwich di Selatan dan Pulau Georgia Selatan di Atlantik Cook kemudian kembali menjalani ekspedisi ketiganya pada tahun 1776 Dengan misi menemukan ada tidaknya jalur pelairan di barat laut sekitar Kanada dan Alaska Atau di timur laut sekitar Siberia antara Atlantik dan Pasifik Cook berlayar dengan menggunakan kapal Resolution dengan didampingi kapal Discovery Pelairan yang diharapkan untuk menemukan jalur yang telah lama dicari itu ternyata tidak membuahkan hasil Ekspedisi pun kembali berlayar ke selatan dan Cook menemukan Hawaii Pembuka Jalan Penaklukan Inggris di Seluruh Dunia Bakat Cook atas kartografi dan penguasa navigasi memang tidak diregukan lagi Namun James Cook telah membuka jalan bagi negaranya untuk menjelajahi suatu negara yang tidak ingin dijelajahi Bahkan sampai menaklukkan orang-orang yang tidak ingin ia taklukan Melansi laman DW.com selama beberapa bulan lamanya menafigasi kapal Endofur, Cook tiba di Selandia Baru Dia bukan orang yang pertama mengijakan kaki di sana Tapi Cook adalah orang pertama yang berhasil membuat peta keseluruhan pulau tersebut Enam bulan kemudian, Cook berlayar menuju utara dan menghantam pantai New Holland sebutan untuk Australia saat itu Cook dan krunya kembali berlabuh di tempat yang mereka namai sebagai Botany Bay Lapar akan penemuan selanjutnya Mereka melanjutkan pelairan lebih jauh ke utara ke Position Island Dan Cook secara sepihak mengklaim tanah itu sebagai milik kerajaan Inggris Tahun-tahun berikutnya, kian banyak kapal Inggris berlayar ke Australia dan menduruki benua itu Hanya 8 tahun setelah Cook melakukan klaim sepihak atas sebidang tanah di sana Area itu lantas dijadikan koloni Menemukan Antartika Sebelum James Cook menemukan Antartika pada tahun 1774 Para ilmuwan berspekulasi bahwa di ujung selatan bumi ada sebuah benua yang disebut Terra Australis Benua di ujung selatan bumi ini untuk mengimbangi benua yang ada di sebelah utara bumi Sebab jika tidak, bumi ini tentu menjadi berat sebelah Mengutip laporan Indozone.id Untuk membuktikan hal itu, Royal Society yang berpusat di London Mengutus James Cook untuk berlayar menuju ujung bumi paling selatan untuk mencari Terra Australis pada tahun 1772 Dengan 108 anak buah kapal dengan menggunakan kapal Endavur dengan jarak tempuh 20.000 mil melalui samudera India Namun, dari perjalanannya pada 28 Januari 1774, Cook tidak menemukan adanya benua Yang ia temukan hanyalah laut yang berombak dengan setinggi gunung, salju, dan gunung es Sejak saat itu, Terra Australis hanya dianggap mitos Namun, itu sudah cukup membuat semua orang tercengang mendengar hasil yang diperoleh Cook selama pelayarannya Berkat keberhasilannya, Cook diangkat menjadi anggota Royal Society dan diberikan emas sebagai bentuk penghargaan Ternyata, jauh sebelum Pulau Barat, orang-orang Polinesialah yang lebih dulu menemukan wilayah yang kini dinamakan Antartika itu pada 1.300 tahun lalu Seperti yang dikutip dari laman CNBC Indonesia.com Menghitung jarak bumi ke matahari Hal ini bermula pada tahun 1768 ketika para ilmuwan Inggris yang tergabung dalam Royal Society di London Mencoba untuk menyelidiki seberapa jauh jarak matahari dari bumi Ya, seperti yang dilansir dalam mendetiknews.com Pada saat itu, mereka tahu bahwa pada 31 Juni 1769 Planet Venus akan melewati bumi dan matahari Jika mereka dapat menghitung kecepatannya Mereka akan dapat pula menghitung jarak matahari dari bumi Namun, hal yang paling sulit dilakukan adalah Bahwa peristiwa yang akan terjadi itu hanya dapat dilihat di Tahiti, sebuah pulau di Pasifik Selatan Orang yang sanggup serta berani melakukan ekspedisi ke Tahiti Hanyalah James Cook, letnan Angkatan Laut Inggris bersama dengan 95 orang lainnya di tahun 1768 Setibanya di Rio de Janeiro Cook beserta teman-temannya ditahan selama 1 bulan oleh gubernur Portugis di Rio de Janeiro Setelah bebas dan berlahir selama 8,5 bulan Tiba lah Cook di pulau Tahiti dan mulai memasang tenda serta alat teropong bintang Keesokan harinya, nampaklah planet Venus Lalu mereka mencatat waktu dan kecepatannya Dan akhirnya diketahui, jarak bumi dan matahari adalah 92,95 juta mil Atau 149,6 juta kilometer Tewas di tangan orang-orang yang memujanya dewa James Cook menginjakan kaki untuk pertama kalinya di Hawaii pada tahun 1778 Dan diterima baik oleh pribumi Hawaii karena terkesan dengan kapal orang Eropa dan material besi yang mereka gunakan Kealake Kuabe, sebuah teluk di pesisir Kona menjadi saksi mata kedatangan bangsa Eropa pertama di Hawaii Di tepian laut berwarna biru turkis itulah penjelajah termasyur asal Inggris James Cook menemui akhir tragisnya Melansi laman liputan 6.com, James Cook kembali ke Hawaii dan mereka disambut bagaikan dewa Namun hubungan pribumi Hawaii dan Cook merenggang setelah ada kru kapalnya yang meninggal Hal ini yang membuat masyarakat pribumi tersadar bahwa orang Eropa yang datang ke Hawaii hanyalah manusia biasa Hubungan antara kedua pihak pun menegang Cook dan para kru kapal mencoba bernegosiasi dengan Raja Kaloniopo namun gagal akibat seorang pribumi Hawaii ditembak Akibatnya pertempuran pecah antara kedua belah pihak Penduduk setempat menyerang kapal dan kru Cook dengan membabi buta Pada 14 Februari 1779, Cook dan sejumlah komandannya terbunuh dalam peristiwa tersebut Namun sisa tim ekspedisi lainnya berhasil kembali ke Inggris dan mengabarkan kematian Cook Itulah tadi sejumlah fakta dari James Cook, seorang penjelajah yang mempunyai kisah yang sangat luar biasa sekaligus tragis